Ini ngomong-ngomong manajemen keualangan, pernah saya maling musin nih, ingat gak? Terima kasih telah menonton! Selasar Sunario Art Space, ya lengkapnya. Saya pengen banget mas datang kesini dari dulu, tapi gak datang-datang dan akhirnya berkesempatan datang kesini sekaligus ngobrol dengan salah satu perupa paling jenius di Indonesia. Mas R.E. Hartanto, saya harusnya menyebut Kang, tapi ya gimana ya, gak tau sejak kita ketemu saya yang manggilnya Mas-Mas gitu. Iya mas aja. Wah Mas Tanto, kita ketemu itu waktu itu, Anda masih, itu istilahnya apa ya? Residensi atau ngungsi? Di Semarang. Ngungsi, jadi pada saat itu saya dipinjamin studio sama manajer pemasaran karya saya, almarhum Pak Handoko. Karena beliau punya satu tempat namanya Kampung Senilarap di Ungaran ya. Di Ungaran ya. Enak, tempatnya agak-agak seperti ini ya, hijau gitu kan. Banyak pohon, pohon duren, pohon kopi. Nah disana kami, saya sama anak istri ya, pindah ke Ungaran. Kami 4 tahun akhirnya disana. 4 tahun? 4 tahun, cukup lama. Tapi akhirnya kan Pak Handoko sakitnya tambah parah. Terus beliau wafat tahun 2016. Terus ternyata istri saya yang orang Bandung itu kurang kerasan disana. Akhirnya kami pindah lagi ke Bandung 2017. Sepi banget emang disitu ya. Memang cukup sepi, gak punya temen dia. Dia ada di lingkungan apa, tetangga yang berbahasa Jawa dia gak mudeng. Dan jarak rumahnya kan jauh banget ya. Kok betah mah 4 tahun, ya hebat juga ya. Kalau untuk berkarya, sebetulnya enak kan. Isolasi itu kan enak ya. Kalau untuk bikin karya, mungkin untuk nulis juga. Kalau sepi itu enak ya. Tapi ya kan kita hidup bukan cuma ngelukis doang ya. Tapi yang lain-lain. Bersosialisasi. Bersosialisasi. Ya akhirnya kami pindah lagi ke Bandung. Di Bandung ya itulah dengan kehidupan urban yang berisik dan itu. Tapi kayaknya istri saya lebih betah. Saya juga betah sih soalnya banyak temen. Semua temen saya kan di Bandung ya. Iya. FSRD angkatan 92. Saya masuk tahun 92. Kenapa masuk FSRD Mas Tonto? Dulu itu, waktu SMA, saya itu memang udah pengen masuk seni rupa. Dan jadi makin udah mulai kelas 1, makin masuk ke kelas 2 segala macam. Keliatannya memang bakat kreatif saya makin muncul gitu. Dan akhirnya saya jadi banyak kasus dulu di SMA. Karena saya ngerasa minat dan bakat kreatif saya kurang terwadahi ya. Kalau boleh tau SMA-nya di mana? SMA Negeri 5 Bandung. Di Bandung ya. Saya tuh dari NK itu di Bandung. SMA mentareng juga tuh kan? Iya lumayan. Tapi ya kurang akomodatif ya. Saya pikir sama minat dan bakat seni. Jadi dulu itu saya masih inget naik kelas 2 SMA, seni musik hilang. Naik kelas 3 SMA, seni rupa hilang. Jadi seni-seni itu cuma di akomodasi di X School. Dulu itu. Nah, saya akhirnya malah jadi aktifnya di X School. Saya anak OSIS dulu. Jadi saya bikin kegiatan, saya yang bikin dekorasi. Seperti itu. Nah, makin lama sekolahnya makin malas. Terus banyak kasus. Soalnya saya bolos terus. Lama-lama bolosnya jadi 2 bulan. Pernah gak? Pernah. Bolos 2 bulan. Itu sih pengen gak naik kelas kalau bolos 2 bulan. Padahal gak kemana-mana. Di warung gitu. Di gambar gitu. Tapi naik kelas ya. Untungnya naik kelas. Karena dibantu teman-teman saya. Uh, teman-teman saya itu baik sekali waktu dulu. Kalau gak gara-gara mereka selasi saya udah tinggal kelas. Terus mungkin guru-guru juga udah muak ya sama saya. Jadi udah lah dinaikin aja. Daripada ketemu lagi sama dia. Jadi akhirnya tetap naik kelas. Cuman ya sempat mengalami krisis dulu. Jadi saya pikir. Apa yang saya pelajari di bangku sekolah. Itu gak ada hubungannya sama masa depan saya. Saya tahu saya mau jadi seniman. Waktu itu. Jadi. Dan sudah tahu kira-kira senimannya jadi perupah. Jadi pelukis. Pelukis. Lebih spesifik lagi ya. Saya tahu saya mau jadi pelukis. Jadi dulu waktu naik kelas 2 SMA. Saya tahu udah mau jadi. Mau masuk seni rupa ITB. Terus waktu naik kelas 3. Itu saya udah tahu masuk seni murni. Terus waktu ujian itu. Saya udah tahu saya mau jadi pelukis. Jadi. Di sekolah itu saya. Wah pokoknya banyak sekali kasus. Tapi saya tahu saya maunya. Kesitu gitu. Jadi sebetulnya waktu itu. Kalau gak keterima. Saya juga gak tahu sih. Bakal ngapain gitu. Mungkin keisi Jogja kali. Mungkin keisi ya. Waktu itu gak terlalu kepikiran. Pengen di ITB. Di ITB. Mungkin karena sama-sama di Bandung ya. Gitu. Jadi. Dulu gak ada pilihan lain. Cuman mau ke situ. Dan ya syukurnya diterima. Orang tua saya dulu udah sangat khawatir sama masa depan saya. Artinya ketika sudah diterima di seni lukis ya. Seni murni atau seni lukis? Seni murni dulu ya. Seni murni ya. Jadi dulu itu seni murni sama desain. Terus kami kuliah satu tahun. Tahun pertama bersama. TPB. Habis itu pilih studio. Nah kalau udah pilih studio itu nanti dilihat nilainya. Terus portofolionya segala macam. Nah akhirnya saya bisa masuk seni lukis. Di seni murni itu ada berapa istilahnya apa? Studio. Kalau dulu studio. Jadi studio seni lukis, seni grafis, seni cetak ya. Seni grafis itu. Terus seni keramik dan seni patung. Kalau sekarang itu udah lebih banyak lagi. Dan sistemnya udah bukan studio. Disebutnya udah program studi. Prodi ya? Udah prodi. Nah begitu masuk ITB sesuai dengan minat dan keinginan. Serius berarti itu. Happy, happy banget. Tapi kalau serius gak juga banyak mainnya. Pokoknya senang gitu. Soalnya dulu di SMA itu stress. Karena ya itu harus, wah aduh banyak kasus. Dimusuhin guru-guru. Pokoknya saya dibully guru. Terus pas udah masuk seni rupa ITB. Saya ngerasa wah ini euforia. Jadi sangat gembira saya waktu itu. Di kuliah itu pula keinginan untuk menjadi pelukis makin mantap. Makin. Jadi waktu masuk studio lukis tahun 93, satu tahun kemudian. Itu senang saya. Jadi apa yang saya impi-impikan bertahun-tahun sejak SMA itu akhirnya betul-betul kejadian. Dan ya saya serius waktu itu kuliahnya. Kuliah lukis yang serius. Kuliah teori dapet cek harus ngulang gitu. Tapi kuliah, tapi Mas Tanto ini ya teman-teman ya pengetahuannya tentang seni rupa itu gila. Saya masih ingat persis obdulan kita yang semalam suntuk gitu ya. Semalam suntuk ya sampai pagi. Saya itu sampai ini gila ini Mas Tanto bukan hanya seni lukis. Sejarah seni, filsafat seni. Sampai ke hal yang detail. Saya ingat itu. Bagaimana menyimpan lukisan yang baik. Karakter-karakter mediumnya. Masalah konservasi. Konservasinya ya. Terus dimosium itu konstruksinya sebaiknya bagaimana. Itu belajar kayak gitu itu dimana sih? Sambil jalan ya. Saya pikir karena. Dan saya itu banyak belajar dari orang-orang di sekitar saya. Jadi orang-orang di sekitar saya juga dahsyat-dahsyat ya. Jago-jago. Jadi saya menyerap kayaknya keahlian mereka. Dan ya saya terapkan apa yang saya bisa di dalam praktik kekaryaan saya itu sendiri gitu. Tapi ya walaupun minat saya lebar. Intinya sih cuma ngelukis aja yang saya kerjain. Sama ngajar. Nulis juga pintar. Iya nulis. Mas Putut yang terbitin. Oh lah dasyat tuh tulisan-tulisannya. Mas. Menjual karya. Ya. Sebagai seorang pelukis itu kan bikin semangat ya. Ya. Kapan pertama kali itu? Pertama kali waktu kuliah. Sesudah kuliah tingkat tiga semester dua. Ada salah satu asisten yang saya kenal Mbak Santi. Beliau asisten saya waktu masih tingkat satu. Baik orangnya. Maksudnya asisten dosen. Asisten dosen ya. Bukan asisten pribadi. Asisten dosen. Saya kenal. Terus Mbak Santi saya ingat waktu itu baru beres bikin rumah. Terus mau ngisi. Terus pengen cari karya. Untuk ditaruh. Terus sayangnya ada satu buah karya still life. Dijual 125 ribu. Wah itu seneng banget saya. Itu untuk pertama kali saya ngerasa. Wih ternyata yang lukisan bener bisa dijual. Terus semua orang serumah saya beliin hadiah. Bukannya ditabung atau apa duitnya lebih. Semua orang dibeliin hadiah. Papa dapet zipo. Adik saya dapet apa. Ya jaman segitu 125 ribu. Besar. Besar. Cukup besar. Jadi gak akan lupa lah. Jual karya pertama gak akan lupa. Soalnya gak pernah tuh ada. Misalnya sketch-up kejual apa enggak. Betul-betul painting. Oil painting. Di atas kanvas. Dan udah di bingkai. Karena kalau penilaian dibingkai kan. Jadi udah betul-betul tinggal bawa. Mbak Santi bawa tuh. Saya gak tau karyanya masih ada apa enggak. Saya juga udah gak pernah kontak tuh sama orangnya. Dan ngomong-ngomong. Kan sempat juga sukses banget jadi berupa. Alhamdulillah. Sempat. Waktu boom. Boom. Sebenernya yang penting malah bukan ininya ya. Bukan soal uang. Tapi saya dikenal. Di pasar seni rupa. Sebelumnya soalnya gak ada yang tau saya siapa. Itu boom tahun 2008 ya. Ya. 2008 betul. 2007 saya ingat saya pameran di Salasar Sunaryo. Waktu itu ada pameran se-Asia. Kalau gak salah. Pameran kampus. Kampus-kampus seni rupa di Asia itu arisan. Pameran bergilir. Terus waktu itu kebetulan giliran Indonesia diadakan disini. Itu pertama kali saya bikin karya seri nuklir yang orangnya mengap itu. Itu pertama kali disini. Dan itu terjual. Terus akhirnya semenjak itu. Itu kan akhir. 2007. Jadi bulan November seperti ini. Lagi hujan. Nah terus itu laku 2008nya ternyata boom. Jadi waktu itu bikin lukisan jualnya itu kayak kacang goreng. Gampang banget. Deman begitu tinggi. Ternyata bisa gitu ya. Saya belum pernah ngalamin sebelumnya. Malah kayaknya saya juga cukup abai. Sehingga saya tuh gak tau yang kayak gitu tuh pernah ada gitu di dunia ini. Padahal sebenernya udah berkali-kali terjadi ya. Jadi kaget juga tuh waktu itu. Soalnya biasa kere. Biasa kere. Terus punya duit banyak. Wah saya ini ya. Tapi dari mulai lulus atau kuliah sampai kemudian ke boom itu. Itu kan ada jangka waktu yang agak panjang ya. Itu cara hidupnya gimana kalau boleh tau. Nah saya pertama saya kerja. Kerja desain. Jadi dulu saya sempat untuk 3 tahun lamanya. Jadi ilustrator sampul buku sastra. Oh ya. Di Bentang. Di Bentang? Bentang. Jadi waktu itu Bentang udah di akuisisi Nizan. Udah di Sampan Nizan. 2003 sampai 2006 tuh gak salah. Itu terus bahwa saya itu Mas Chris. Mas Gangsar. Tau saya. Mas Chris. Yang memblow up Laskar Pelangi. Betul. Persis. Persis Mas Chris. Nah jadi. Teleponan. SMSan. Terus lewat email. Apa. Assignment itu dikirimkan gitu. Jadi saya biasanya suka dikasih dulu. Naskah bukunya. Nah kalau saya tertarik saya baca. Soalnya ada beberapa yang menurut saya bagus banget itu. Terus saya baca. Tapi kalau gak sempat baca. Saya baca summary-nya. Summary. Dari internet. Maling opening sama ending. Nah disitu juga. Itu waktu itu saya belajar realisme. Disitu tuh. Karena saya motret model. Terus saya jiplak waktu itu. Jadi faktor. Jadi desain. Terus juga ada kerjaan-kerjaan yang lain. Kerjaan desain. Jadi desain grafis ya. Sampai cetak. Itu saya ngerjain itu terutama. Terus ada satu lagi. Saya bikin website. Dulu sih. Bikin website masih jadi duit loh. Kalau sekarang kan. Oh iya iya iya. Sekarang kan. Pakai wordpress aja. Templatenya udah bagus-bagus. Kalau dulu mah. Hanya orang-orang tertentu lah yang bikinnya. Dulu tuh ya. Tahun 97. Saya masih. Jadi mahasiswa. Bikin website tuh dibayarnya dolar loh. Dan maintenance setiap bulan. Sampai buatan. Jadi gede duitnya waktu dulu itu. Berarti Anda juga menguasai. Programming. Cuman HTML coding aja. Waktu dulu. Ya tetap coding. Tetap susah. Kalau sekarang saya udah gak ngerti kayaknya. Sekarang udah sangat canggih ya. Dan kita gak usah coding lagi. Dulu masih pake itu apa. Hotdog Pro atau apa gitu nama programnya. Masih sangat purba itu waktu dulu. HTML itu. Nah. Salah satu bukti. Kalau Anda ini termasuk. Saya menyebut Anda jenius itu bukan dari saya sendiri loh. Ini perupa-perupa Jogja yang pernah ketemu dan ngobrol dengan Mas Tanto. Selalu mereka bilang. Perupa jenius. Kalau saya tanya ya. Eri Hartanto. Salah satu yang disebut gitu. Anda sempat istilahnya apa ya. Residensi atau kuliah apa apa. Di Reik Akademi Belanda. Reik Akademi itu residensi. Residensi. Artis in residence. Itu kan tidak sembarang orang bisa masuk ke situ. Ya. Ada seleksinya ya. Dan pasti ketat. Kayaknya cukup ketat. Tapi makin kesini makin ketat. Zaman dulu mungkin gak seketat itu. Artinya orang yang bisa kesana gak sembarangan lah ya. Saya bukan yang pertama ya. Pak Barli. Dulu tahun 1955 beliau residensi di Reik. Yang pertama. Jauh banget sebenernya. Terus abis itu Mas Nindityo. Oh Mas Nindityo. 8687 disana. Abis itu Mas Ade Darmawan. 9799. Jadi sebelum saya ngelamar. Saya konsultasi dulu sama Ade. Ade aku mau masuk. Sorry Mas Ade Darmawan berarti. Ruang rupa itu. Sebagai apa? Kurator ataupun. Waktu itu dia masih jadi seniman. Seniman. Dan karyanya sangat konseptual ya. Dari dulu juga emang gitu dia sih karyanya. Konseptual gitu. Jadi bikin instalasi. Karyanya seperti itu. Jadi dia masih jadi seniman waktu dulu. Oke. Jadi saya konsultasi dulu sama Ade. Terus Ade bilang. Kalau mau ngelamar ke Reik. Kalau gak keterima jangan putus asa. Soalnya. Kadang-kadang gak terima. Kalau gak salah Ade gak langsung keterima deh. Saya lupa ya. Tapi waktu itu Alhamdulillah langsung keterima. Jadi. statistiknya pada saat itu. Kalau gak salah. Satu tahun itu sekitar sembilan ratusan proposal. Dari seluruh dunia. Yang diterima itu lima belas dari Belanda. Lima belas internasional. Jadi dipotong dulu jadi enam puluh. Abis enam puluh wawancara. Sebetulnya kalau seniman lain itu ada yang berangkat ke sana. Saya gak punya uang dulu. Jadi saya wawancaranya lewat telepon. Waktu itu. Terus ternyata diterima. Jadi akhirnya full beasiswa ya. Diterima waktu itu. Jadi satu tahun residensinya. Tapi bisa diperpanjang. Jadi dua tahun semua orang perpanjang. Soalnya enak. Apartemen dikasih. Studio dikasih. Fasilitas itu kan sangat lengkap ya. Jadi kayaknya salah satu yang terlengkap di dunia. Kalau secara teknis. Itu di Rijks. Terus ada living budget dan ada working budget. Jadi enak. Walaupun diperpanjang tetap masih dikasih. Iya dong. Sekarang itu udah gak seperti itu kalau gak salah. Soalnya sejak 2004. Makin kesini tuh ada pemotongan budget. Pemotongan budget. Sempat beberapa kali kami harus bikin petisi. Jangan sampai Rijks Akademi dibubarkan. Karena dianggap prioritasnya rendah ya. Ada beberapa lembaga penting memang di Belanda. Yang mulai mengurangi anggaran. Kalau gak salah KITLV salah satunya ya. Wah KITLV kan penting banget gitu kan. Jangan sampai bubar gitu. Rijks Akademi tuh udah beberapa kali mau bubar gitu. Jadi kami harus bikin petisi. Untungnya sih gak dibubarin. Karena menurut saya sangat penting ya. Kalau untuk practicing artis gitu. Mas Tanto kenapa dulu memilih Rijks Akademi? Sebetulnya saya gak tau loh Rijks itu apa gitu. Jadi waktu itu jadi asisten kan. Tahun 1908 dosen. Terus asisten dosen di Senilukis. Terus 1908 jadi asisten. Pas tahun 1999 nya saya dipanggil sama ketua jurusan. Pak Bambang dia bilang nih kamu ngelamar nih. Ke Belanda. Karena waktu itu kondisinya. FSRD ITB itu zero growth. Gak terima dosen baru. Dan itu berlangsung 10 tahun lamanya. Dari 1908 sampai 2008 gak terima dosen baru mereka. Oke. Jadi orang-orang yang jadi asisten. Ya jadi asisten aja terus. Tidak ada. Jadi guru honorer lah ya. Iya. Nah jadi Pak Bambang waktu itu baik sekali. Ini ada kesempatan cobain. Ada orang Indonesia disana anak isi. Katanya. Mas Ade. Akhirnya saya ngelamar deh. Jadi dikasih tau sama Pak Bambang. Kalau gak dikasih tau Pak Bambang. Saya bahkan gak tau Rx Academy itu apa. Oh. Gitu. Dan apa yang dipelajari disana? Kalau saya lihat sih. Ya disana itu. Rx Academy itu orientasinya tuh karir banget loh. Sebetulnya. Jadi bikin karya itu. Tentu saja penting ya. Dan disana itu sistemnya menurut saya menarik banget ya. Kita itu masuk. Abis itu kita udah dikasih studio kan. Kasih studio itu berdasarkan kecenderungan kekaryaannya. Jadi kalau misalnya karyanya instalasi kasih yang gede-gede gitu. Studionya dulu saya banyak karya instalasi. Dikasihnya gede. Terus saya kedinginan. Si studio besar itu bekas kandang kuda gitu. Disebutnya manege ya disana. Akhirnya saya tukeran nama temen saya. Studio yang lebih kecil. Lebih anget. Nah terus disana itu. Apa namanya. Kita bisa gini. Kita ke purpose. Terus ngeliat advisor ya. Istilahnya advisor. Seperti dosen lah. Advisor itu ada seniman. Ada galeris. Ada kurator. Ada sejarawan. Jadi pokoknya semua punya spesialisasi sendiri-sendiri. Nah terus nanti kita milih. Ini orang yang kira-kira cocok sama kekaryaan saya siapa. Minta dibikinin janji. Soalnya mereka itu bisa datang sekitar 1-3 kali dalam setahun. Nah nanti kalau mereka datang ke Amsterdam. Nanti udah dibikinin janji itu sama sekretaris. Nanti mereka ketok studio kita. Satu jam ngobrol gitu. Nah jadi. Sambil mempresentasikan apa yang sudah dikatakan. Iya. Jadi sambil liat. Liat karya. Abis itu terus ngobrol kan. Terus udah pernah liat seniman ini belum. Belum. Ayo kita liat gitu. Jadi betul-betul kayak. Di kampus. Tapi jauh lebih egaliter lah. Nggak kayak. Kalau kita dulu di ITB. Kampus tuh dosen tuh kayaknya bos gitu. Kalau ini enggak gitu. Padahal senimannya. Bisa dibilang dewa ya. Di dunia sendiri. Rupa kontemporer. Nah itu sendiri kan. Sudah bisa sangat menstimulasi penciptaan ya. Nah tapi selain dari itu. Ada juga. Open studio. Open studio itu. Kalau udah kerja satu tahun. Nanti ada open studio. 6 hari. Dibuka. Raihs Akademi dibuka. Hari pertama untuk VIP. Orang dari kedutaan datang. Terus sponsor datang. Habis itu kedua untuk pers. Pers datang. Terus hari ketiga itu untuk alumni. Alumni datang. Nah keempat, kelima, ke enam. Hari keempat, lima, ke enam itu untuk publik dibuka. Nah itu dalam 6 hari itu yang datang bisa 10 ribu orang. Jadi penuh. Penuh banget. Nah itu adalah saatnya networking. Seniman bikin. Apa namanya. Apa bikin. Ya kenalan sama orang galeri. Sama orang museum. Terus kalau ada yang karirnya tertarik ini. Nah gitu. Jadi di sana itu. Memang. Ditujukan. Raihs Akademi itu ditujukan untuk. Apa. Practicing artis yang mau menggeluti seni rupa sebagai karir. Gitu. Gak semuanya jadi. Saya juga gak terlalu jadi tuh. Yang jadi tuh mas Ade tuh. Wah mas Ade tuh paling top tuh. Kalau di Raihs itu. Soalnya bukan cuma jadi seniman yang top. Sebagai seniman aja dia udah nge-top. Ini jadi jurinya dokumental lagi. Wah udah paling top lah itu. Jadi kita. Sebagai orang Indonesia bisa berbangga lah. Gitu. Jadi. Yang didapat adalah. Ya sebuah pemahaman ya. Ternyata. Sebagai sebuah superstruktur itu tuh udah sangat mapan ya. Dunia seni rupa itu. Kayak gitu. Kalau kita ngomongin hal seperti itu. Di Indonesia sebetulnya sudah cukup mapan gak? Ya tapi. Tapi yang. Kalau di Indonesia titik beratnya itu ada di commerce-nya itu. Commerce-nya itu mapan. Mapan. Ya gak apa-apa sih menurut aku. Iya. Gak apa-apa. Aku tuh seneng. Di Indonesia itu. Seniman muda itu bisa. Jual karya itu. Itu bagus loh. Soalnya saya tahu. Di beberapa negara tertentu ya. Itu tuh sangat hirarkis loh. Kalau seniman baru lulus. Masih pelangga-pelangga. Baru lulus art school. Jual karya itu sangat tidak mudah. Soalnya masih harus nunggu giliran gitu. Portofolionya panjang. Oh panjang. Bener-bener harus nyambi. Kerja dimana. Terus malamnya bikin karya. Kalau di kita itu justru yang dicari seniman muda. Soalnya karyanya bagus. Harganya masih murah gitu. Jadi sebetulnya. Dan siapa tau nanti. Iya. Jadi penetrasi pasarnya itu bisa lebih bagus gitu. Temen saya yang di Jepang. Temen saya yang di Kanada bilang. Eh susah jual karya gitu. Di kita lebih mudah loh. Dan dengan seniman muda jual karya. Mereka bisa punya modal untuk beli alat kerja. Makanya kalau di Indonesia. Seniman muda sukses itu agak biasa gitu. Agak. Wah sip. Masih muda tapi udah tajir gitu. Udah tajir gitu. Biasa gitu. Iya. Ya walaupun resikonya adalah. Jatuhnya juga lebih cepat ya. Ya kalau gak bisa manage. Ya bisa jadi seperti itu. Jatuh dalam arti kekaryanya maksud saya. Bukan soal ini ya pasar saja. Iya. Soalnya aspeknya banyak ya itu ya. Maksudnya gini. Penciptaan sendiri garisnya gak linear kalau menurut saya. Oke. Maksudnya gini. Saya itu beberapa kali sempat mengalami. Kebuntuan kreatif. Kebuntuan kreatif. Itu membuat saya kebingungan waktu itu. Ini kenapa ya. Kok bisa kayak gini ya. Semua ide yang dibuat jadi karya. Kok rasanya jelek semua gitu. Ini terus akhirnya merembet kemana-mana sampai akhirnya jadi depresi. Soalnya apa? Kalau kita jadi seniman profesional. Kita berkarya itu bukan cuma sekedar berkarya suka-suka. Di teror galeri loh. Betul. Mas Anto udah jadi belum karyanya mau dipotret gitu. Buat katalog. Saya cukup tau lah itu. Iya kan? Iya. Karena sering gaul sama perut. Rupa kadang-kadang matiin aja info-nya gitu kan. Nah jadi kekaryaan sendiri udah rumit gitu. Kadang-kadang hal yang. Dan itu cuma bisa dimengerti oleh senimannya sendiri ya. Bisa jadi sulit sekali. Berkarya itu bisa jadi susah gitu. Kalau kita jadi seniman profesional berkarya itu susah. Saya kan ngajar. Menurut saya kan banyak hobiis. Wah paling enak itu berkarya jadi hobiis. Gak ada bebannya. Suka-suka. Kalau mau lambat sedikit boleh. Kalau mau cepat juga bisa. Kalau jadi seniman profesional. Berkarya itu penuh tekanan gitu. Jangankan perupa mas. Saya sebagai penulis. Terutama penulis cerita pendek. Saya kan dianggap dulu ya salah satu cerpenis yang inilah ya. Yang banyak dibaca orang lah ya gitu ya. Dan hampir semua media saya masuk gitu ya. Setelah sembilan tahun ya. Menjadi cerpenis yang. Ya cukup punya nama gitu ya. Saya ada di fase. Itu tadi. Kebentuan kreatif. Dalam arti begini. Semua media menerima karya saya. Semua gagrak gitu ya. Sudah pernah saya coba. Saya mau menulis apa lagi. Masa mau menulis gini-gini aja. Itu akhirnya saya putuskan berhenti. Menulis cerita pendek tahun 2008. Ulang tahun saya 2008. Saya bulan Maret berhenti menulis cerita pendek. Iya. Dan untuk memulai lagi. Butuh waktu. Saya menulis lagi 2000. Kalau enggak 2014-2015. Lama juga ya? Lama. Dan itu pun sudah tidak memakai medium. Media masa lagi. Karena saya udah kehilangan apa ya. Kayaknya udah enggak di situ deh gitu. Dan itu juga perjuangan yang berat. Karena menjadi eksperimental. Dan tidak semua orang suka. Dan orang selalu. Kenapa sih enggak nulis kayak dulu lagi aja gitu. Iya betul. Itu juga mengerikannya. Saya pikir itu masalah nyata ya. Di semua insan kreatif. Jadi kebuntuan kreatif itu nyata. Terus. Ini sesuatu yang saya temukan pada saat itu. Mereka yang punya minat. Bakat dan profesi kreatif. Rentan terhadap gangguan emosional. Pasti. Sehingga. Oh gini ya. Kalau kita baca. Biografi seniman-seniman besar gitu ya. Mereka. Pasti pernah ngalami. Pasti pernah mengalami. Kebuntuan yang mengerikan. Dan mengerikannya gini. Kalau untuk seniman itu. Itu jadi eksistensial. Permasalahannya. Soalnya mereka merasa. Saya hidup untuk mencipta. Kalau mencipta udah tidak bisa. Terus. Saya hidup buat apa gitu. Jadi. Sangat bikin stres. Jadi. Jadi. Saya pikir. Ya itu tantangannya. Jadi orang di dunia. Yang namanya orang kreatif. Dari sononya di otak kita. Di belakang tempurung. Kepala kita ini. Memang kan udah bergejola. Betul. Ya itu juga. Cara ngeredarnya kan gak sederhana ya. Betul. Itu. Ya. Ya sampai sekarang. Saya masih. Terus. Apa. Kalau misalnya. Bikin karya ini kok. Ini saya lagi bikin karya. Ini buat NFT. Udah berbulan-bulan. Gak maju-maju. Saya pikir. Ini sebetulnya masalahnya apa ya. Saya pikir. Ini kok jelek ya. Ini kok kurang pas ya. Nah itu. Sebetulnya kan permasalahannya itu. Ya kayak gitu tuh. Karya gak boleh keluar. Kalau gak bagus. Padahal. Siapa juga yang peduli. Yang tahu juga. Cuman kita. Karya gak bagus. Orang lain sih. Pikir. Mungkin bagus-bagus saja tuh. Sama kayak kita. Saya nulis serba. Nulis begitu ya kan. Iya. Kadang-kadang kan. Oh ya. Namanya juga butuh uang ya. Dulu ya. Kalau ada redaktur. Ini beberapa kali. Saya ceritakan ke teman-teman. Yang lebih muda. Kadang kan ada redaktur. Yang tanya. Mas. Butuh ada. Bukan mas lah. Dulu manggilnya. D ya. Butuh ada. Ini karya. Oh ada sih. Mas. Tapi ya. Mau karya yang seperti apa. Ada gak karya yang. Kayak gini-gini. Baru saya bikinin. Ada speknya gitu ya. Iya. Tapi ya. Begitulah dinamikannya. Iya dinamikannya seperti itu. Jadi. Penciptaan itu sendiri udah rumit. Abis itu terus nanti. Kalau udah. Bisa dijual. Manajemen keuangannya itu sendiri juga. Sebut. Ini ngomong-ngomong. Manajemen keuangan. Pernah saya wali. Mulsin nih. Ingat gak? Kenapa? Saya dapat cerita. Pernah saya wali. Mulsin. Enggak. Apa sih? Bukan limosin. Cuma saya mau mobil aja. Tapi bukan limosin. Oh bukan ya. Ya itu inilah. Apa namanya. Saya itu. Seumur-umur kere. Terus abis itu dapet duit banyak. Terus kaget. Jadi kayak OKB. Saya pikir. Itu harus dilalui ya. Iya. Soalnya. Apa namanya. Saya itu kalau ingat-ingat itu. Palu banget gitu ya. Tapi. Tapi kayaknya hampir semua perupa. Pernah ngalamin. Saya pikir itu cukup manusiawi. Iya. Cukup manusiawi. Tapi dari situ juga saya belajar gitu. Yang esensial itu lah. Yang penting ya. Bukan segala limosin atau hotel mewah atau segala joie de vivre yang lain gitu. Bukan gitu. Permasalahan itu. Nah saya kan sempat tuh ya. Bikin podcast. Iya. Ada 17 episode kalau gak salah. Dari 17 episode itu. 4 episode tentang kebuntuan kreatif. Dan 5 episode tentang pengelolaan keuangan. Mengambil pelajaran dari pengalaman hidup saya sendiri. Jadi. Apa namanya. Dulu itu. Di titik nadir. Itu. Saya merasakan sebuah ironi. Punya. Ngontrak rumah. Ngontrak loh. Bukan punya rumah sendiri. Orang mah pada beli rumah ya. Tapi waktu itu belum kebeli sih rumah. Ngontrak rumah bagus. Perabotan bagus. UTV bagus. Tapi terus gak punya duit dong. Untuk hidup sehari-hari. Saya bilang. Ini sangat salah ini. Ini keliru banget ini. Pengelolaan gak bisa kayak gini. Nah itu tuh sangat membuat saya tersadar ya. Saya pikir. Iya sih. Dari dulu. Saya emang gak terlalu. Mikirin soal pengelolaan keuangan. Jadi. Udah abis itu. Udah kapok. Kapok udah. Banyak yang ada gitu ya. Iya. Banyak sekali. Nah jadi. Apa namanya. Seniman. Mau jadi sukses. Faktornya itu banyak ya. Betul. Faktor eksternalnya ada. Tapi yang internal itu juga. Pengaruhnya besar gitu. Jadi kalau gak. Gak. Gak semua serba. Cocok. Mungkin gak terlalu sukses. Senimannya. Iya. Salah satunya ya. Soal manajemen keuangan. Salah satunya manajemen keuangan. Dan manajemen kekaryaan. Mungkin ya. Salah satunya itu juga. Soalnya kalau misalnya kita. Oversupply. Persis. 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 Nah itu Pak Handok. Kau tuh dulu yang ngajarin. Soal bisnis. Berapa tahun ya. Tujuh tahun. Ketemu dengan beliau. Saya banyak sekali belajar tentang. Bisnis. Soalnya dulu. Wah saya sama sekali gak ngerti. Bisnis gitu. Jadi bikin karya itu ada ininya loh. Sorry. Menjual karya itu ada. Ada. Ada caranya. Ada manajemennya. Ada manajemennya. Jadi. Yang paling saya ingat dari Pak Handok itu yang. Gini. Kalau orang. Datang ke kita. Abis itu. Dia beli karya. Terus abis itu dijual lagi. Dia dapat untung. Mereka akan datang lagi sama kita. Nah jadi. Saya pikir. Oh iya ya itu penting ya. Jadi. Lebih. Penting. Membangun. Relasi yang sustainable gitu. Daripada ngambil untung sebesar-besarnya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Gak bisa kayak gitu. Bisnis gak bisa kayak gitu. Harus berani promosi. Harus berani. Berkorban ya. Kalau misalnya emang beliau itu. Seorang yang. Apa. Berpengaruh. Kasih karya. Beliau suka yang mana. Kasih. Nanti. Kalau beliau suka. Nanti dia akan promosi sama yang lain. Kayak gitu tuh. Pahan doko yang ngajarin. Saya pikir. Saya pikir. Wah. Luar biasa ya. Akhirnya belajar. Belajar. Tapi yang mengagetkan adalah. Salah. Beberapa tulisan Anda ini. Bukan yang di podcast. Adalah. Cara menghargai karya rupa. Itu. Wah itu saya kaget baca itu. Yang mana? Yang. Bagaimana cara menjual. Karya kita. Terus. Sebaiknya. Bagaimana cara. Memberi harga. Oh iya. Itu. Ada satu artikel. Tahun 2015. Ampe sekarang. Masih yang paling tinggi. Statistiknya. Pasti. Banyak yang baca. Nah itu. Teori didapat dari mana? Dari Rice Academy. Rice Academy itu menarik juga. Karena sorry ya. Kalau di Indonesia kan gak gitu. Suka-suka kan. Terutama yang gambling. Persis. Yang apa ya. Apalah. Collected gambling. Iya. Saya gak. Gak menyudutkan mereka. Enggak. Tapi kan agak beda dengan teori itu tadi. Betul. Tapi ingat. Gimana? Ini teorinya itu adalah. Bagaimana cara kita menentukan harga karya. Ketika kita mau jual. Untuk pertama kali. Jadi pertama kali ini. Untuk pertama kali. Penting. Soalnya kalau udah. Jual karya. Kedua ketiga dan seterusnya. Itungan itu bisa lain. Nah ini kan. Waktu dulu itu di Rice Academy. Pas mau open studio. Itu dikasih selebaran untuk kami. Kalau misalnya ada di antara anda. Yang mau jual karya. Dan bingung. Gak tau gimana. Ngasih harganya. Mereka ngasih. Pendekatan seperti itu. Mas diulang dong disini. Apa itu? Teorinya. Oke. Jadi gini teorinya ya. Intinya gini. Filosofinya ya. Kita itu jual karya supaya apa? Supaya bisa berkarya lagi. Betul. Jadi. Bukan untuk beli Playstation. Atau untuk apa gitu ya. Tapi ceritanya. Untuk bisa bikin karya lagi. Jadi. Kita bisa hitung biaya bahan. Biaya material. Yang kita keluarkan. Abis itu bisa dikali. Tiga sampai lima. Kalinya. Jadi kalau misalnya bikin karya modalnya sejuta. Boleh dijual. Dengan harga tiga sampai lima juta. Kenapa tiga sampai lima juta? Kalau karyanya bagus gitu. Kualitasnya boleh lah. Sampai lima juta gitu. Kalau karyanya. Oke bagus. Aja gitu ya. Gak istimewa. Tiga juta itu oke. Soalnya supaya apa? Supaya ketika karya itu beres. Nanti kita bisa bikin karya. Dengan spek yang sama. Sebanyak tiga sampai lima kalinya gitu. Jadi menjual karya. Tujuannya itu untuk memperpanjang. Karyanya itu sendiri. Tentu saja ini sangat basic ya. Rumus yang sangat basic. Dan itu banyak terjadi. Pada murid-murid saya. Karena murid-murid saya itu hobis. Mereka itu bukan. Seniman profesional yang memang. Jual karya gitu kan. Tahu-tahu. Ada yang mau beli karya aku. Aku harus kasih harga berapa ya. Nah itu bisa diterapkan gitu. Tapi kalau udah yang profesional. Oh itungannya udah. Itu untuk kali pertama aja ya. Untuk pertama-pertama aja. Tapi saya curiga. Si artikel itu banyak dibaca. Kan saya bisa lihat tuh. Orang tuh kalau search di Google. Iya SEO. Itu saya curiga. Mereka juga pengen gini. Sebetulnya mereka pengen tahu. Gimana caranya menjual karya dengan cepat. Itu beda lagi ceritanya. Kalau itu saya gak anggap punya rumus. Gak anggap punya teori. Gak anggap punya teori. Udah gak ada rumusnya. Gak ada rumusnya. Gak ada rumusnya. Bisa untung-untungan. Nah. Akhirnya salah satu yang. Sekarang diguluti oleh Mas Tanto. Adalah menjadi pengajar. Mengajar. Ceritanya gimana tuh. Dan laris ini. Jadi kalau saya ingat-ingat ya. Dulu. Masuk FSRD ITB 92 lulus 98. Jual karya satu kali sama Mbak Santi. Gitu ya. Tapi sebetulnya. Begitu saya mahasiswa. Saya tuh udah mulai ngajar. Dan mulai dapet duit dari ngajar. Jadi sebetulnya. Yang asisten dosen. Sejarahnya panjang. Yang asisten dosen itu. Atau yang lain. Gue ngajar yang lain. Jadi gini. Waktu dulu mau masuk seni rupa ITB itu. Ada kayak bimbelnya. Kalau di Bandung ada terkenal. Vila Merah. PD itu salah satu penggerak. Vila Merah. Oh mungkin kayak bimbel-bimbel yang lain. Tapi ini spesifik FSRD. Untuk ujian masuk FSRD ITB gitu. Oke. Nah jadi dulu itu. Ngajar di Vila Merah. Dapet uang. Terus waktu itu saya sempat ngajar. Seorang anak yang berkebutuhan khusus. Privat. Kebetulan rumahnya gak jauh tuh. Dari rumah kos saya. Karena saya udah mulai ngekos waktu itu. Jadi bisa jalan kaki. Dari situ saya dapet penghasilan rutin. Nah jadi sebetulnya ngajar. Itu bahkan sebelum saya mulai berkiprah sebagai perupa. Itu udah duluan. Ngajar itu. Nah jadi. Saya tuh. Apa seneng ya. Mengajar gitu. Apa namanya. Soalnya. Saya pikir ngajar itu kayak nanem. Sesuatu gitu. Diopening terus tumbuh. Itu membahagiakan gitu ya. Kebahagiaan seorang guru itu saya bisa rasakan. Jadi. Sama mungkin seperti kalau kita lihat karya kita tambah bagus. Itu kan seneng. Bisa. Ada surprise gitu. Bisa gini ya bikin karya. Sama ngeliat murid juga kayak gitu. Kalau udah diajarin. Abis itu dia jalan sendiri. Terus tiba-tiba jadi bagus. Itu menyenangkan. Nah jadi. Sesudah jaman kuliah saya ngajar. Sesudah lulus. Waktu itu kan terus jadi asisten kan. Asisten dosen di seni lukis. Dua tahun. Terus ke Belanda. Nah waktu pulang itu saya bikin organisasi budaya sama temen saya. Oh ya. Dan ngajar juga. Sama ngajar. Jadi. Organisasi budaya. Di Bandung. Di Bandung. Jadi ada. Bandung Center for New Media Arts. Oh. Common Room itu saya ikut mendirikan dan mengelola. Sampai tahun 2007. Nah itu ngajar terus. On and off gitu ya. Itu ngajar terus. Dan. Tapi. Saya pikir ada leverage yang penting. Waktu saya di Ungaran. Ungaran itu kan di desa. Di desa itu saya gak bisa ngajar. Karena dulu di Bandung itu. Yuk bikin kursus. Hari Sabtu Minggu. Lima orang. Sepuluh orang. Ngajar kan. Begitu di desa. Siapa yang mau belajar. Ngegambar atau ngelukis. Gak ada. Akhirnya waktu itu saya umumkan. Lewat Instagram. Siapa yang mau ikut. Kursus eksperimental. Belajar realisme. Lewat WhatsApp. Itu sudah di Ungaran. Itu di Ungaran. 2016. 2016. Oke. 2014 itu saya mulai. Mulai inilah. Mulai berdiri lah. Klinik rupa Dr. Rudolfo. Di Instagram. Klinik rupa Dr. Rudolfo. Itu 2016 saya umumkan. Terus ternyata ada yang mau belajar. Satu orang. Dua orang. Nah terus akhirnya. Jalan. Nah begitu lockdown. 2020. Kayaknya. Dapat momentumnya tuh. Boom. Soalnya. Pada saat itu. Semua orang belajarnya online. Gak bisa offline kan. Jadi ada. Boom gitu. Jadi. Disitu jadi besar gitu. Jadi saya pikir. Wah ini. Menarik juga nih. Jadi akhirnya. Yang asalnya ngajar via WhatsApp. Cuman 1-2 orang. Tahun 2020 itu. Jadi 100 orang. 130 orang. 84 orang. Terakhir 54 orang. Jadi puluhan. Lewat WhatsApp. Ternyata bisa. Saya udah pikir kayaknya bisa deh. Realisme itu. Adalah. Aliran melukis yang paling objektif. Kita bisa bilang. Ini salah. Ini betul. Itu bisa. Orang kan suka bilang. Kalau di seni kan. Gak ada. Salah gak ada benar. Kalau di realisme. Ada. Salah betul itu ada. Soalnya. Terutama ini realisme fotografis ya. Jadi. Realisme yang mengacu. Pada studi fotografi. Nah kalau udah. Ngomong tentang studi fotografi. Artinya kita bicara tentang cahaya. Jadi. Sebetulnya cukup. Sempit. Orang tuh gak bisa menafsirkan terlalu jauh. Cukup sempit aja. Ini kalau misalnya ada cahaya datang kesini. Akan ada yang paling terang. Ada yang paling gelap. Ada yang di tengah-tengahnya. Prinsipnya cuman itu aja. Kayak prinsip fotografi lah ya. Persis. Ada highlight. Shadow. Middle tones. Itu yang saya ajarkan. Jadi. Ternyata. Orang banyak yang minat. Dan yang minat itu. Bukan orang seni rupa. Tapi. Dari berbagai macam latar belakang. Dokter itu banyak yang belajar. Dan saya juga baru tau. Ternyata di Indonesia ini. Kalau kita mau masuk ke S2. Ya berarti apa? Spesialis ya. Spesialis. Bedah plastik. Ada ujian gambarnya loh. Oh iya. Saya baru tau. Soalnya saya dapet murid. Dokter. Saya ini ada ujian gambar. Dan bukan cuman ujian gambar. Dia ngukir. Ngukir kuping. Pake sabun. Sabun mandi kan gitu ya. Nah itu kita harus bisa bikin kuping pake pisau bedah. Itu susah banget. Saya aja gak bisa. Saya kan 3D nya lemah saya. Saya itu 2 dimensi. Bukan 3 dimensi gitu. Kealiannya. Nah jadi. Saya pikir wah ini menarik ya. Jadi ini. Murid-murid saya ini adalah. Hobies. Hobies. Orang-orang yang dulunya. Dari kecil suka seni rupa. Mau kuliah seni rupa gak boleh. Amor orang tua. Begitu udah mapan. Nah begitu udah mapan. Mereka meneruskan passionnya. Oh itu saya seneng tuh. Mereka itu the best student. The worst student itu mahasiswa. Seperti saya dulu. Ngomong melulu gak kerja-kerja. Mereka bener-bener serius gitu ya. Oh serius. Itu kayak nyuapin anak. Anak makannya lahap. Itu kan seneng gitu ya. Nah itu. Hobies itu kayak gitu. Makanya saya lebih seneng. Ngajar kursus. Bukannya jadi dosen di kampus gitu. Soalnya masalahnya juga. Karena saya ceritanya ingin berkipra sebagai rupa juga kan. Jadi dosen tuh waktu habis loh. Cape loh jadi dosen itu. Menyiapkan pameran tunggal. Wah bisa lama sekali. Kalau gak sangat disiplin tuh bisa. Gak jadi-jadi tuh pamerannya. Kalau jadi dosen betulan di kampus. Kalau ngajar kursus masih bisa lah. Itu kursusnya ada ini gak? Kursus singkat? Kursus menengahnya ada? Awalnya kan semua long term gitu. Long term. Jadi supaya bisa menerjemahkan gelap terang dengan bener. Arsirannya harus bagus. Jadi ada drill dulu. Waktu dulu semuanya jangka panjang. Nah sekarang ini. Sudah ada kursus yang short term. Jadi cuman dua minggu, tiga minggu. Nah ini yang terakhir lama ini dua bulan. Kehitungnya masih tetap short term itu. Iya. Soalnya kalau yang long term itu bisa dua tahun, tiga tahun. Menurut saya itu ada yang udah tiga tahun. Belajar aja terus. Ketemu juga gak pernah. Tapi belajar aja terus. Bayaran tiap bulan. Transfer. Jadi saya punya pendapatan rutin gitu ya. Setiap bulan. Kayak dosen aja gitu. Tapi tanggung jawabnya jauh lebih rendah daripada jadi dosen betulan. Mas Tanto bisa gak sih? Orang yang pengen jadi pelukis. Tapi gak punya kemampuan atau skill melukis. Itu lewat jalur kursus itu bisa gak? Ibaratnya gores aja keliru gitu. Iya. Kalau menurut saya ya. Yang penting tuh pertama syarat fisiknya itu ada tiga. Pertama matanya itu awas ya. Jadi jeli gitu. Matanya normal. Soalnya ada mantan murid saya dulu. Abis operasi retina. Ngeliat tuh matanya capek. Pegel. Ada yang kayak gitu kan. Nah itu gak bisa. Ada yang terus abis itu punggungnya. Tulang punggungnya harus bagus. Masih bagus. Soalnya kan banyak duduk misalnya gitu ya. Terus yang ketiga tangannya gak tremor. Jadi syaratnya itu kalau syarat fisik itu cuma tiga itu. Matanya bagus. Punggungnya bagus. Tangannya gak tremor. Itu mestinya sih bisa. Karena drill saya itu betul-betul dari dasar. Tapi gimana pun juga. Dulu kan saya pikir. Alah gak ada inilah. Talent mah gak ada. Enggak ada hubungannya lah. Kalau ngikutin metode saya pasti bisa. Ternyata enggak juga ya. Jadi talent itu sebenarnya ada. Talent itu kalau menurut saya itu artinya seperti capacity. Ada orang yang capacity-nya segelas. Ada yang seember. Ada yang satu kolam renang olimpiade. Ada yang kayak gitu. Nah jadi kalau capacity-nya cuma segini. Mungkin saat diajarkan yang drill basic dia oke gitu. Tapi begitu ada yang lebih sulit. Drill basic-nya jadi jelek. Itu tuh ada. Kalau saya dulu waktu masih sering mengajar menulis. Istilahnya. Orang bisa diajari menulis untuk sampai pada tahap bisa. Tapi untuk disebut pintar menulis. Beda lagi. Beda lagi. Persis. Mungkin kayak gitu ya. Betul. Dan di usia berapa sebaiknya Mas Tanto menyarankan orang untuk ini ya. Kursus saya ya. Anda ya. Nah kursus saya ini kan realisme. Realisme itu analitis. Jadi bahkan titik beratnya ada pada observasinya gitu. Jadi observasi itu nilainya tuh lebih tinggi daripada ekspresi. Nah jadi tidak cocok untuk anak kecil. Kan seperti biasa ya. Orang tuh suka nanya. Termasuk teman-teman saya gitu. Yang bisa gak anakku belajar sama kamu. Ini kursus aku realisme. Jadi kasihan kalau untuk anak kecil. Jadi saya terima murid itu usia 14 tahun ke atas. Itu pun dengan catatan. Selain karyanya sudah menunjukkan tendensi meruang. Meruang itu artinya. Ada yang di belakang ada yang di depan. Itu udah jelas. Nah itu. Itu tendensi realisme. Terus orang juga ya ada minat ya. Jadi ada orang yang seneng aja gitu. Ngarsir itu kan dikit-dikit. Ditelatenin. Ada yang menikmati proses itu. Ada juga yang gak menikmati. Gak menikmati. Udah gak apa-apa. Toh realisme cuman satu aja dari banyak ragam ekspresi gitu. Dan. Untuk sementara ini hanya realisme. Hanya realisme. Karena saya memang menguasainya cuman realisme. Malah sebetulnya gini. Gara-gara ngajar. Kekaryaan saya jadi berubah. Oh ya. Jadi sebetulnya tuntutan untuk menjadi perupa profesional dari segi kekaryaan. Itu gak banyak. Terserah mau bikin karya pake apa. Mau pake daun kek. Mau bikin karya abstrak kek gitu. Yang gak butuh skill. Skill itu gak relevan. Untuk penciptaan di masa seni rupa kontemporer seperti sekarang ini. Kenapa? Karena seni rupa sudah begitu luas gitu. Sejarahnya sudah begitu panjang. Sehingga realisme bukan lagi satu-satunya ragam ekspresi yang diterima gitu. Kalau dulu kita berkiprahnya tahun 1600-an. Kalau gak jago realisme jangan mimpi jadi seniman. Bisa sih. Seniman jalanan mungkin. Gak bisa terima komision dari istana atau gereja gitu. Kalau dulu itu. Tapi kalau sekarang sudah sangat banyak gitu ragam ekspresi. Jadi makin kesini itu dunia seni rupa itu makin inklusif. Oh jadi tesis yang mengatakan bahwa realisme itu dasar utama bagi seorang perupa itu sudah gugur ya? Menurut saya kalau sekarang sudah gugur. Walaupun guru-guru seni rupa saya waktu SMP. Saya pasti sangat ingat. Orang gak boleh gambar abstrak atau apa ekspresionis atau apa gitu. Kalau belum bisa menggambar tali sepatu dengan ular. Bedanya apa gitu. Iya, 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 iya. Enggak. Enggak ya. Sekarang gak seperti itu. Dunia seni rupa itu sudah sedemikian luasnya. Sejarahnya sudah sedemikian panjangnya. Sehingga mereka malah kayaknya sudah bosan sama yang. Ini mah pasti basicnya dulu realisme ini mah males lah. Oh kita cari yang aneh gitu ya. Kayaknya dunia seni rupa itu udah kayak gitu gitu sekarang. Jadi kursus saya ini betul-betul untuk mereka yang punya passion di dunia realisme. Yang senang ngarsir pelan-pelan. Menikmati. Soalnya saya pikir ya di tahap tertentu. Menggambar itu bisa memiliki efek terapiotik. Kita gak bisa bilang ini terapi. Karena istilah terapi itu istilah formal. Ada observasinya, ada targetnya. Dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang bersertifikat ya. Tapi memiliki efek terapiotik. Jadi bisa ini apa namanya. Setuju saya. Salah satu murid saya yang paling lama nih. Tinggalnya di Klaten. PNS di Ditjen Pajak. Mas Novi. Usia 50 sekian. Itu senang ngegambar karena itu membuat dia jadi tenang. Kerjaan pajak kayaknya stres loh. Tapi ngegambar ini tuh jadi tenang gitu. Jadi saya pikir wah senang sekali kalau ini. Berarti bikin karya ada dampak positifnya langsung sama si senimannya. Beda banget kan sama seniman profesional kalau bikin karya. Pekanannya itu banyak di mana-mana. Nah ini nih. Saya senang nih ngajar itu. Apakah pameran terakhir, termutahir bukan yang terakhir. Termutahir tahun lalu ya. 2019 mungkin pas pameran tunggal ya. Yang apa, studio potret. Museum potret Dr. Rudolfo ya. Museum potret Dr. Rudolfo ya. Apakah juga ada jejak dari mengajar itu? Saya pikir ya. Saya pikir ya. Sedikit banyak ya. Nah ini sekarang saya ada rencana pameran tunggal. Satu tahun lagi persis. Di Bandung juga. Mungkin saya bisa bikin approach-nya lebih berbeda gitu. Walaupun masih realisme juga tapi approach-nya lebih berbeda. Karena ngajar. Karena ngajar. Lucu ya. Ngajar itu ternyata kita banyak belajar gitu. Minimal dari retensi pengetahuan yang disebarkan. Jadi kalau kita tanya siapa yang paling ingat pelajaran yang disampaikan. Ya gurunya kok ngulang-ngulang kok. Jelas. Itu pasti gurunya. Retensinya paling tinggi itu ada di gurunya. Nah tapi kalau kita ngulang-ngulang. Seperti juga murid yang ngulang-ngulang arsir. Kita tuh bisa nemu sesuatu yang baru. Lama-lama perspektif kita tuh jadi agak berubah sedikit. Kalau gitu caranya kita gak usah kayak gini. Gini aja ini bisa lebih efisien. Oh kita itu memang gak bisa langsung loncat dari A ke B. Gak bisa. Harus A1, A2, A3 baru ke B. Terus kita jadi sabar bikin caranya. Di realisme kan kesabaran itu isu yang penting kan. Biasanya orang suka mikir. Gila ya bikin caranya kayak gini kok sabar ya gitu. Sabar itu sebetulnya gini. Kalau kita pergi dari satu tempat ke tempat lain. Terus kita belum pernah datang kesana. Kita bisa jadi gak sabar pas di jalan. Karena kita gak tau harus ngelewatin apa aja. Tapi ketika orang itu ikut kursus. Abis itu untuk bisa menghasilkannya harus diginiin dulu. Diginiin dulu. Nah nyampe kan hasilnya sama kan gitu. Itu pas orang itu ngulang. Dia jadi yaudah mau apa lagi. Emang harus gitu. Emang harus gitu. Masak nasi kan harus cuci dulu. Masak mau langsung jadi gak bisa. Itu jadi sabar itu jadi bukan isu. Kalau kita udah tau jalannya gitu. Nah saya pikir makin kesini saya. Bukannya makin sabar. Tapi makin ngerti aja sih. Gak sabar sih kadang-kadang ada juga ya. Kalau belum ngerti suka kesel gitu. Tapi sangat menikmati ya. Bisa. Bisa dinikmati. Cukup menikmati. Sempat ada masa-masa saat berkarya itu sulit gitu ya. Jadi seperti siksaan. Bayangin berkarya itu kok seperti siksaan. Kok bisa ya. Tapi ya itu di masa kebuntuhan kreatif. Bisa kayak gitu. Kalau pas mengajarnya ini sekarang menikmati. Wah itu kalau ngajar itu 90 persen menikmati. Adalah kesel-keselnya dikit. Tapi tidak ada artinya dibandingkan menikmatinya. Lebih banyak menikmatinya. Jadi gitu. Kalau mau daftar gitu. Prosesnya gimana sih? Nunggu pengumuman? Kalau yang short term. Iya. Nunggu pengumuman. Biasanya kan setahun sekali. Gak bisa sering-sering. Soalnya. Kalau lagi ngajar. Saya betul-betul gak bisa ngapa-ngapain. Harus ngurus ngajar aja. Jadi bahkan ngelukis pun berhenti dulu. Kalau misalnya lagi ngajar. Tapi. Jadi itu harus nunggu pengumuman. Tapi ada juga kan kelas yang long term. Itu sih terbuka sepanjang tahun. Itu. Kalau misalnya ada orang kontak saya. Misalnya lewat DM. Di Instagram. Atau lewat email. Atau lewat WhatsApp. Nanti saya kasih link. Ada sebuah halaman penjelasan di blog. Silahkan. Kerjakan. Ada sebuah gambar. Itu foto tengkorak. Manusia gitu. Nah dikerjakan. Nah dari situ nanti saya bisa lihat. Tingkat keterampilannya seperti apa. Kemampuan observasinya seperti apa. Habis itu juga. Karakter tekanan tangannya seperti apa. Karena orang tuh tekanan tangannya beda-beda. Bawaan orok gitu. Gak bisa berubah. Gitu. Jadi kalau di awal itu. Kerja saya. Agak seperti konsultan. Agak seperti konsultan. Terakhir nih. Mas. Sudah hampir sejam. Jam. Anda ini kayaknya gak pernah bisa berhenti ya. Bikin podcast. Ini hajar. Bikin podcastnya serius banget. Ada musiknya. Ada suaranya juga keren. Audionya itu di edit dengan sangat baik. Walaupun mungkin alatnya. Sederhana itu seadanya. Tapi. Gimana tuh. Apa yang menggerakkan itu semua. Masih kadang bikin cerita. Saya tuh kadang-kadang suka mikir. Saya tuh kayak banyak maunya. Pengen ini, pengen itu. Dan sebetulnya. Kalau dihitung. Kalau dilihat dari. Karya yang sudah dihasilkan. Produk yang sudah dihasilkan. Yang belum dihasilkan itu. Lebih banyak lagi. Gitu. Karena emang belum serius. Atau dicoba. Tapi belum bagus. Gitu. Jadi. Kenapa banyak maunya. Terus. Banyak coba-coba. Saya pikir. Saya tuh pembosan. Saya tuh cukup cepat bosen. Ngelukis doang bosen. Nanti kalau udah. Ngelukis doang. Bosen terus bikin podcast. Wah semangat. Tapi lama-lama. Wah bikin podcast. Itu kok repot banget juga ya. Kalau gak ada timnya. Sering banget. Jadi udah. Bikin podcast. Udah. Mau bikin buku sama Mas Putut. Belum jadi-jadi. Ini padahal ditawarin lagi nih. Untuknya itu tulisan di blog. Diterbitkan. Ya nanti. Tapi sudah ada yang terbit kan. Yang di Buku Mojok. Buku Mojok ya. Buku Mojok udah terbit. Tapi yang lain. Masih belum gitu. Jadi. Iya. Masih. Ya saya pikir. Kalau kita berkarya. Supaya gak terlalu. Pusing mikir ini. Enggak-enggak. Kalau ada banyak proyek. Gak apa-apalah gitu ya. Supaya kita terdistraksi. Ke hal yang positif gitu ya. Itu aja. Saya masih banyak rebahannya loh. Kalau udah rebahan. Pikiran kemana-mana. Kan kemana-mana. Aduh. Karir aku mandek. Gak kemana-mana. Jadi seterah. Udahlah. Mendingan banyak proyek. Bener. Menyibukkan diri ya. Iya. Menyibukkan diri. Gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti bisa ada yang jadi gitu ya. Bagus. Oke. Terima kasih Mas Tanto ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Menyenangkan sekali. Dan saya kayak dujamu. Pernah ngobrol kayak. Begini nih disini sama Mas Tanto ya. Terima kasih Mas Tanto. Sama-sama. Terima kasih juga. Pokoknya. Dan teman-teman. Kalau mau mendaftar silahkan di apa. Biasanya pengumumannya di Instagram. Lewat Instagram aja. R.E. Hartanto. R.E. Hartanto. Ya dan. Diajar oleh orang yang sangat punya otoritas mengajar. Dan. Semoga sukses yang tahun depan. Terima kasih banyak. Pameran tunggal. Pameran tunggal lagi. Kira-kira berapa karya belum tau ya. 6. Udah. Temannya kecil. Jadi. Direktur artisiknya udah. Kasih tau. Kalau. Karyanya ukuran. Yang sering saya bikin tuh. 140. X 140 cm. Itu 6. Jadi. Ya oke. 6 oke. Untuk setahun. Persiapkan. Begitu teman-teman. Obrolan. Saya dengan Mas Tanto yang. Aduh. Banyak. Padahal. Kalau ngomongin soal ini. Jenis-jenis tinta apa. Aduh. Selesai nyam. Bahkan. Kenapa ada tumbuhan di. Ingat gak Mas? Kenapa ada tumbuhan tertentu. Sebaiknya ada di. Galeri atau apa. Oh iya. Iya itu. Aduh. Saya gak arti. Oh apa ya. Hubungannya gitu. Tapi ternyata ada hubungannya. Ya itu ada ilmunya ya. Saya. Ya saya kaget karena itu. Tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Oke. Senang sekali. Teman-teman. Sampai ketemu dengan tamu saya selanjutnya. Makasih Mas. Kalian terima kasih. Sampai ketemu dengan saling. Wah. Terima kasih.